Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan menuju showroom TT Elam Pekasa Motor dan akan mereview mobil Suzuki XL7 ya guys Oke disimak terus jangan lupa like comment dan subscribe ya guys Terima kasih telah menonton Hari ini kita akan mereview ini mobil Suzuki XL7 guys nah kita lihat tampilan depan dulu ya guys Jadi tampilan depannya ini ini lampunya sudah memakai RL jadi apabila nanti musuhnya hidup nanti lampunya akan otomatis menyala ya guys Nah kemudian untuk RL nya ini terlihat sporty ya guys dengan logo Suzuki di depannya Kemudian untuk grill dibawahnya ini berwarna hitam dan ini untuk foam flat Untuk tampilan depannya ini tampilan depannya ini terlihat seperti cross ya guys jadi SUV banget guys Kemudian kita lihat ke surfing ya guys Untuk surfing ini spionnya sudah memakai lampu set disini Nah ini sudah brok nah untuk membuka pintu ini sudah memakai tombol kiri di penumpang dan disupir otomatis ini pintunya akan terbuka semuanya guys Untuk ukuran bannya ini ringnya 16 ya guys ring 16 1.95 tinggibannya adalah 60 guys dan veleknya ini adalah aluminium alloy Nah jadi actionnya ini ini terlihat seperti SUV banget ya guys atau cross Jadi menampilkan dia bodinya lebih tekar atau lebih besar Nah ini adalah roof rail yang mana ini membuat XL7 terlihat gagah dan sporty Jadi kita lihat ini ke belakang Nah ini adalah XL7 ini tipe alpha ya guys Jadi ini ada tipe alpha yang memiliki ini sensor marker di belakangnya dan tampilan ke belakang yang sudah memakai pelindung temper Kita lihat ini untuk bagasinya ini cukup luas ya guys ya Nah dibawah ini juga ada tempat penyimpanannya disini Kemudian ini kursinya kita bisa style ya guys Menstallnya ini disini ini kelebihannya guys Kita tarik nah ini bisa kita sender kan Ini adalah kelebihan dari XL7 Jadi ini bisa di install wajibnya Nah bisa juga ini untuk ditutup Dijadikan full bagase ya guys Ini dia guys Nah ini adalah kelebihan dari XL7 yang bagasenya bisa extra lux atau luas Oke guys Oke guys kita coba hidupin mobilnya guys Ini kuncinya terlihat smart dan sporty guys Oke Nah untuk menghidupkannya ini kuncinya harus kita pegang ya guys Jangan jauh Jadi kita tekan rem dengan kopleng Ini sudah memakai start stop button Untuk menghidupkannya guys Nah ini mesinnya sudah menyala ya guys Nah kelebihannya di XL7 ini ada e-mirror Jadi e-mirror ini bisa merekam ini kejadian baik di depan ataupun di belakang ya guys Ini kita bisa lihat ini kamera belakang Jadi kita bisa tukar ini kamera belakang Nah kalau kita mau merekam kita tinggal pencet tombol ini guys Nah kalau misalnya kita untuk memakai atau menstelnya ke depan kita cukup pencet tombol ini Nah kalau untuk kita mau mundur ke belakang kita bisa menstel ke sini Masukkan gigi Masukkan gigi Jadi nanti otomatis kita bisa lihat kamera mundurnya di belakang Di layar Di sini ya guys ya Nah jadi layarnya sudah touch screen guys Kemudian kalau kita matikan seperti ini guys Kemudian kalau kita matikan seperti ini guys Untuk lampunya kalau seandainya mesinnya hidup guys Ini lampu depannya Jadi mesinnya ini sudah 1500cc ya guys Teman-teman yang berminat Ini bisa dibeli secara cash ataupun credit ya guys Nah silahkan datang ke PT Elang Perkasa Motor Itu di jalan Dr. Sonomo no.112 di Kota Mada Nah silahkan di like, komen, dan subscribe ya guys Agar channel ini segera berkembang Sampai jumpa Sampai jumpa